Pemerintahan Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kemarin pagi mengunjungi situs sejarah dalam rangka melestarikan sekaligus mengembangkan tentang situs-situs sejarah yang berada di wilayah desa tersebut. Salah satunya adalah benteng peninggalan Belanda pada saat zaman penjajahan. Lokasi benteng tersebut berada di Kampung Saroni, Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang. Tentunya pengembangan wisata ini untuk dijadikan sebagai situs sejarah dan kedepannya mudah-mudahan pemerintahan kabupaten, provinsi maupun pusat, bisa membantu dalam pengembangan wisata tersebut. Adapun wisata tersebut, sekarang kondisinya masih abnormal. Artinya belum ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu, pemerintahan desa berinisiasi untuk segera mengajukan situs sejarah ini sebagai tempat wisata di wilayah Cikahuripan. Pengembangan parwisata Desa Cikahuripan, kemarin saya naik ke Buntang Bantrahu, ada kaki-kakinya. Kebetulan di situ kan ada situs peninggalan zaman Belanda, ada benteng namanya. Nah, kami dari desa Cikahuripan akan mengembangkan tempat parwisata di situ. Kemudian, ke depan pemerintah respon ke kami, saya sebagai kepala desa berbenu-benu dengan warga Cikahuripan untuk membangun tempat parwisata tersebut. Harapan kami atau harapan saya sebagai kepala desa, pengen pemerintah ikut melestarikan karena itu peninggalan zaman Belanda. Kenapa tidak kita memelihara gitu kan sebagai warga khususnya Kecamatan Lembang, umumnya kepada para wisata yang ingin tahu tentang situs, berarti di situlah. Ada zaman Belanda itu kan ada benteng-benteng yang udah tua di situ. Di desa kami ke lokasi sekitar kurang lebih 6 kilo, itu pun dari perkampungan ke lokasi sekitar 1 kilo. Jalan sampai sekarang masih terjal, masih bisa ditemukan cuma jalan kaki. Kalau pakai mobil itu bisa melalui jalur Cikole, tapi jalan masih terjal. Kayaknya biaya memang besar, tapi kita kan kalau sekaligus kayaknya ini nggak bakalan selesai. Tapi kenapa tidak kita kikis sedikit-sedikit, bangun dulu mukanya yang berdekatan dengan pemukiman warga, khususnya warga kampung Cisaroni. Jadi nantinya kalau setelah dikikis atau setelah dibangun mukanya, kayaknya nanti pemerintah akan melihat sendiri lah. Itu sepenteng peninggalan zaman Belanda. Harapan pemerintahan desa Cikahuripan berikut warga masyarakat mengharapkan kepada terutama dinas terkait, dalam hal ini kementerian pariwisata dan dinas pariwisata baik provinsi maupun kabupaten, untuk bisa membantu demi terpeliharannya situs sejarah tersebut. Tentunya ini semua demi pelestarian daripada cagar budaya alam situs sejarah. Dan selain itu pula warga masyarakat secara perekonomian akan terbangkitkan. Karena dengan wisata ini dikembangkan, tentunya perekonomian warga masyarakat bisa melakukan kegiatan untuk mencari income. Perlu diinformasikan pula bahwa jarak tempuh dari kota Lembang ke lokasi kurang lebih sekitar 6 kilo. Artinya jalan tersebut bisa dilalui baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Namun kondisinya karena pemeliharaan ini belum bisa dibantu oleh pemerintah, kondisinya masih sederhana. Tim kontributor Berita 7 melaporkan.